Aku orang baru, terus sampai ke situ. Rasanya gimana kalau lihat teman-teman yang lain? Itu rasanya sih berarti emang kayak alhamdulillah banget. Berarti ini jalannya aku gitu kan. Bukan jalan mereka maksudnya. Kan lagi ngomonginan. Lajari baik-baik film itu. Ada peluang dengan Cinta Segitiga. Aduh! Wih, lain-lain Anissa Alba itu segala. Patsy Babies. Bener, nyatanya pengen kayak gitu tuh. Hampir. Hampir. Aku nyatet kosa kata apa sih yang mereka biasa bawain, biasa dikeluarin gitu loh. Contohnya? Contohnya, misalkan kalau lagi situasi tertentu gitu kan. Misalkan tim A, tim B saling ngenokin satu sama lain. Namanya Treadnok. Jadi apa yang bisa membuat teman bertahan selama 4 tahun dengan anak kopsi? Halo Brian Bincar. Halo Brian Bincar. Malam ini adalah malam. Apakah ini jadi malam terakhir Windy di Puerto? Aduh, sepertinya loh. Sepertinya? Iya loh. Windy mau pulang. Windy mau pulang. Windy kan rumah. Windy aman rumah. Aduh, ini gimana dong nasib anak? Gimana dong akhirnya nama si teman-teman teman pagi yang kemarin selama ini ditemenin Windy dan besok Windy harus pulang, bener nih nggak balik lagi. Kayaknya loh nggak balik gitu. Paling kalau misalkan balik, ngurusin itu kan Yudisium sama Wisuda. Yudisium kan udah kemarin, kamu sudah kapan? Belum, kalau misalkan udah Yudisium nggak bisa ikutan PMCC. Masih sih? Oh jadi kamu ikut Yudisium yang bukan kemarin? Bukan. Yang nanti? Iya nanti. Oke oke, jadi masih ada kesempatan? Hahaha. Masih ada kesempatan teman-teman akan ditemenin sama Windy. Bener. Masih ada kesempatan. Kan itu masih 4 bulan lagi lah. Iya, Maret lah paling ya Wisuda. Masih lama lah. Masih bisa main kesini lagi. Masih dong. Bisa bareng-bareng ramaiin beberapa acara PUBG ke depan ya. Iya bener. Oke jadi terima kasih selama ini sampai ini udah ikut meramaikan juga di Warunga Direct Championship. Iya aku yang terima kasih loh. Duh. Dipercayain kan buat ikut bantu. Terima kasih kau Uzi. Iya. Terima kasih Uzi. Terima kasih Pak Bos. Pak Bos loh ya. Nah ini kan Windy sekarang masuk jadi Caster Hunt. Iya. Mulai dari berapa besar sih Caster Hunt? Caster Hunt itu mulai dari 16 besar yang diambil. 16 besar senasional? Iya senasional. 16 besar. Berarti dari berapa peserta? Dari kalau nggak salah tuh kayak 190 peserta Caster Hunt. Jadi 190 kamu lolos ke yang 16? 16. Nah sekarang ke? Top 6. Lolos lagi ke 6 besar. 6 adalah 6. 6. Top 6. Top 6. Oke. Tersisa 6. Tersisa 6. Se Indonesia tersisa 6. Terus berapa yang perempuan? Yang perempuan yang lolos itu 2. Masih ada 2? Masih ada 2. Masih ada 2. Itu dari mana hatinya lagi? Yang satu dari Medan. Ada Katara. Aduh. Berat juga. Anak Medan banyak Pak. Iya. Cakep-cakep. Cakep-cakep. Anak e-sportnya juga banyak Pak. Iya makanya itu. Banyak banget Binsum. Banyak e-sport. Berat-berat. Berat-berat. Jadi kalau mau tarung pot sama anak Medan ya kayaknya gamer ngapak harus bersatu. Iya bener. Harus bersatu buat voting. Jadi nanti kalau masuk final itu kan berarti Windy bakal nge-cash satu meja dengan bro pasta kan? Iya yang profesional. Iya kan? Iya. Mari kita wujudkan final PMCC. Casternya semuanya dari Tanah Ngapak. Awin. Pasta dan juga Windy. Oh iya bener. Oh iya bener. Bersatu deh satu meja. Kita dominasi. Awin. Iya kan ya? Aduh. Memungkinkan nggak ya? Mungkin lah bisa lah. Bisa. Jadi kalau sekarang votenya kamu udah stalk kan? Udah dong. Sementara ini tertinggi atau ada yang lebih tinggi? Aku sementara tertinggi. 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 Aman nih? Belom dong. Soalnya yang satunya tuh yang Ilham. Ilham Odi. Itu emang votenya juga tinggi banget. Cowok tapi kan? Cowok. Mending dia jadi player PUBG aja. Iya loh. Karena kita tuh udah ada propasta lah. Udah ada propasta. Dan kita tuh pingin seada orang yang seasik Budai Clara. Iya. Itu tapi di PUBG. Oh paham, paham. Dan siapa tau justru malah Budai Clara kan dari sini juga nih. Iya bener. Siapa tau yang di PUBG besok yang perempuan yang asik juga yang kayak Budai Clara juga dari Bokerto. Amin. Amin. Amin seamin aminnya. Jadi jangan lupa vote. Iya bener banget. Gak boleh kelewatan. Pertanyaannya. Apa tuh? Sebetulnya sejak kapan kamu mengenal PUBG? Oh mengenal PUBG itu kira-kira akhir tahun 2019. Windy kenal PUBG akhir 2019. Iya bener. Hampir setahun dong? Hampir setahun. Hampir setahun. Jadi apa yang membuat Windy harus mengenal PUBG? Apa awalnya? Ini dia nih awalnya ya. Kan aku punya pacar. Oke. Nah punya pacar tuh kayak dia tuh susah banget yang namanya dikontak buat dihubungin. dan dia tuh gara-gara seneng banget nge-game. PUBG. Oke. Kalau misalkan mau ngechat dia, aku harus terjun ke PUBG-nya dulu ngechatnya di in-game PUBG. Oh. Seperti itu. WA gak dibalas? Enggak dibalas. Bentar. Aplikasi chat yang ada di hape-mu apa aja? WA. Lain. Lain. Iya. Sama iMessage. iMessage. Iya udah. Terus ada, oh Instagram juga bisa kan? Instagram bisa DM. Ada empat perangkat komunikasi, ini gak berlaku semua. Iya. Iya. Gak berlaku semua. Malah chat in-game yang akhirnya bisa kepake. Itu dia. Soalnya kan bisa pake guide akses gitu kan. Di log gitu kan. Terus makanya bisa chatnya cuma lewat in-game PUBG. Itu baru dibalas, dibaca. Oh. Apa gak uninstall aja? W.A. Line mending uninstall banget. Sudah lah. PUBG Bebis. Bener. Nihata pen kayak gitu tuh. Hampir. Hampir. Cuman kan sayang masih ada temen-temen yang lain kontaknya semuanya. Bener-bener. Masih ada temen. Ya kan gak mungkin ngobrol sama yang lain kan? Iya. Yang lain itu artinya player PUBG yang lain. Iya. Bener. Ya kan mabar bareng gitu di PUBG. Betul. Nah. Berarti akhir 2019. Kamu masuk motifnya adalah mencari pacar yang hilang. Iya. Menghubungi pacar yang hilang. Yang hilang. Terus. Menurutmu apakah kamu apes? Apa beruntung punya pacar itu. player PUBG. Beruntung dong. Kalau misalkan gak gara-gara dia aku gak bakal terjun di scene caster ini kan. Di PUBG juga gak bakalan ngerti. Maksudnya semua berawal dari sana gitu. Jadi. Ini. Ini ya. Apa namanya. Tersesat yang akhir. Yang mau. Yang membuahkan hasil gitu. Iya. Apa kalau bahasa itunya ya. Speed Disposition ya. Iya. Iya. Kembok kesel ketidak sengajaan yang manis kan. Boleh-boleh. Jadi. Gara-gara. Nyariin pacar yang hilang. Iya. Nginstal PUBG. Habis itu kamu main. Main. Kok bisa main. Untungnya temen aku kan juga main PUBG. Nah jadinya aku ikutan main PUBG. Diajakin juga seru. Yaudah akhirnya ternyata aku juga seneng. Sama gamenya. Berapa lama kamu harus berlatih di trainer itu. Yang pertama siapa itu. Yang rumah. Iya bener ada. Berapa lama. Itu. Wah lama banget ya. Aku tuh mainnya tuh. Baru bener-bener yang bisa main tuh. Kayak pertengahan tahun 2020. Baru. Bisa main nih. Iya. Tadinya. Tiap. Turun dari pesawat. Langsung balik lobby. Iya itu. Enggak. Ngendok dulu. Ngendok dulu sampe. Dulu yang diinjar tuh cuman kayak hashtag satunya doang. Oh iya. Kill mah. Kayak bodo almat gitu kan. Iya. Ngendok terus main. Yang penting sampe ke es gitu pangkatnya. Oh iya. Belum paham yang kayak harus ngejar kade segala macem gitu. Sampai akhirnya kamu bisa main bareng gak sama pacar kamu dan temennya pacar-pacarmu? Bisa. Tapi cuman jarang. Jarang juga. Dianggap beban gak? Dulu dianggap beban. Dulu. Iya. Karena emang kayak. Kayak kesel gitu kan. Kok oni orang gak bisa-bisa gitu kan. Mainnya. Jalannya aja gak bisa lari aku tuh. Jalannya. Kayak bener-bener cuman kayak jalannya pelan-pelan gitu. Diomelin. Kayak dia bilang kayak. Bila kan dia mahil aku Bila. Bila lari gitu kan. Sampai bener-bener yang bener-bener. Pokoknya di. Dikasih taunya sampe segitunya dan. Dari situ baru mulai paham. Baru bisa main. Ngerti caranya gitu. Waktu kamu disuruh lari kamu akhirnya. Kamu lari. Kenapa kamu sampai akhirnya disuruh lari. Emang kamu ngapain. Aku tuh kayak ada musuh gitu kan. Ada musuh. Terus aku pengen kayak masuk ke kompon rumah. Terus aku. Jalannya tuh kayak berjalan kaki. Bukannya lari. Gitu. Makanya diomelin. Bok di surprise. Iya. Bener. Z care juga dia ya. Iya. Bener. Walaupun di in game. Takut. Bok padahal itu gara-gara beban. Iya. Padahal gara-gara beban. Gara-gara beban. Nah. Habis dari. Ini. Terus. Akhirnya main. Kenapa akhirnya. Berujung nge-cash. Berujung nge-cash. Itu gara-gara aku dapet tawaran. Dari? Dari. Waktu itu ada. Aku kan kerja di coffee shopnya teman aku. Ada namanya Apin. Nah. Terus dari itu. Aku berhenti kan. Udah lagi gak part-time di sana. Terus tiba-tiba ada tawaran nge-cash. Gitu. Katanya. Dari. Ada Mas Noval. Gitu. Baru kena sama Mas Noval. Gitu. Dikasih kontaknya. Terus kontak-kontakan. Terus. Katanya disuruh dateng dulu tuh. Disuruh dateng. Aku ngeliat. Aku pikir tuh ngeliat doang kan. Gitu. Ternyata langsung disuruh nge-cash hari itu juga. Sama Mas Noval. Jadi. Berarti dia scoutingnya bagus juga. Iya. Bener. Bener. Bagus juga ya. Bisa. Oke. Iya. Berarti Noval kayaknya harus bikin caster ngapak. Got Talent. Yang dadak-dadak semua tuh ya. Dadak-dadak semua. Bener. Andre itu sendak-dadak semua ya. Andre dateng sih kayaknya. Nah. Terus. Ada Dwiki. Ada. Ya. Ada banyak temen-temen yang lain. Yang. Gimana rasanya. Kamu kan. Baru. Baru. Itu. Ada caster yang lain. Iya. Yang mungkin sudah bersama Noval lebih lama. Iya. Bener. Terus tiba-tiba. Kamu yang justru lanjut ke. Eh. Ini. Caster Hunt. Terus sekarang masuk ke. 16. Eh. 6 besar. Iya. Ke 6 besar. Rasanya gimana. Aku orang baru. Terus. Sampai ke situ. Rasanya gimana. Kalau lihat temen-temen yang lain. Itu rasanya sih. Berarti. Emang kayak. Alhamdulillah banget. Berarti nih. Jalannya aku gitu kan. Bukan jalan mereka maksudnya. Maksudnya. Kan lagi gomong gitu. Terus gimana. Kan aku lagi dibukain jalan. Bener-bener. Sama motley gitu kan. Yang bener-bener diurusin semuanya. Terus kalau misalkan yang lain. Soalnya. Ada udah. Ada yang udah lulus juga kan. Mas Andre kan udah lulus. Oh. Jadi gak bisa ikut. Gak bisa ikut. Mas Dwiki juga. Sampai top 16. Oh. Barengan kita sampai top 16. Oke. Berarti. Lumayan juga Dwiki ya. Iya. Makanya. Iya. Keren juga Mas Dwiki. Oke. Terus. Kamu berhasil. Meninggalkan jauh Dwiki. Iya. Galang. Gak meninggalkan jauh. Selamat. Selamat. Jangan gitu dulu. Terus. 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 Saling support. Terus. discrete. Terus. Terus. lama kamu pacaran sama pacarmu yang player PUBG ini yang sekarang nih berarti ya empat tahun empat tahun empat tahun empat tahun itu berarti termasuk yang mudah diusik atau susah diusik ya itu banyak-banyak apa ya banyak persepsi orang beda-beda gitu kan ada yang bilang di tahun keberapa itu mulai goyang ada yang bilang di jalan empat tahun sampai lima tahun mulai rasa-rasa bosen gitu banyak jadi bervariasi gitu yang pertama tadi kamu bilang empat tahun itu biasanya goyang iya yang kedua empat tahun itu biasanya bosen berarti ini masa-masa yang bakal mudah terusik ya dan enggak tahu makanya kan nanti gimana caranya kita ngeantisipasi gitu kan pasti tiap orang punya caranya masing-masing tapi bisa sih flashback kenapa kok bisa sampai empat tahun Iya makanya jadi dipikirin lagi kan udah apa yang membuat kita bertahan selama empat tahun itu dipikirin kembali nama nanti kebelakangnya jadi enak lancar jadi apa yang bisa membuat kamu bertahan selama empat tahun dengan anak pubg dengan anak pubg soalnya aku tuh tahu banget dia tuh tipenya kalau misalkan itu sukanya tuh sama game doang fokusnya sama game gitu jadi buat main-main cewek gitu-gitu enggak aku percaya bismillah ya bismillah ya oh ya 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 sepertinya aku udah jadi player pubg itu adalah pasangan yang cukup bisa dipercaya tapi enggak semuanya akan enggak tahu tergantung menurutmu ya menurutku pasanganku bisa dipercaya kalau gambaran terseluruhan player pubg yang paling main yang dia sukai adalah game lagi main lagi main lagi apakah dia berniat bermain dengan yang lain kan juga tidak lebih main lebih mending ke georgopol atau ke iya bener-bener meneng kayak gitu ya iya jadi Hai player pubg punya banyak harapan kalau pingin dapat pacar yang bis yang mungkin hampir sama nama kayak Windy Windy Amalia Iya bener MP itu apa maksudnya Nabila Putri Oh boleh aku panggil Bila boleh-boleh Oh enggak ada apa-apa jadi Hai eh player pubg itu sebetulnya punya banyak peluang ya eh maksudnya punya harapan baik biar dia buat eh harap punya harapan baik untuk tidak menjomblo iya ya pastikan soalnya banyak player-player pubg yang pdkt-nya lewat pubg nya gitu kan sering main bareng terus akhirnya langsung ke dunia nyata gitu dan figur yang jauh mudah dipercaya dibanding yang lain player pubg kan iya kan aku nggak tahu nggak bisa bilang kayak gitu ternyata kalian masih diragukan juga begitu maksudnya nggak gitu karena tiap orang intinya kan berbeda-beda gitu kan belum tentu semuanya sama kayak apa yang aku pikirin gitu kan tapi player pubg peluang kesetiaannya lebih tinggi dibanding yang lain kan peluang kesetiaannya Aduh ini ada pelitmi dijawab ada player pubg anak esport nih iya nerd kan interaksi dan komunikasi ke orang kan selalu susah tuh tapi belum tentu oh iya banyak juga tuh player-player pubg yang emang mereka interaktif sering komunikasi kan banyak juga yang bikin live streaming kan Oh iya banyak lagi datang kenalannya eh aduh ya oke terus jadi player pubg belum tentu mereka belum tentu mereka juga pasangan yang ideal belum tergantung orangnya semisal kita bandingin nih iya Hai anak muda nih anak muda kan maksudnya punya banyak hobi ya punya hobi ada yang Vespa investasi apalagi ya hehehe ya custom Oh iya bener dimodif-modif tuh ya terus anak mancing 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 anak mancing apalagi anak motor lah anak motor motor terus anak oh musik anak musik iya anak band gitu ya anak band menurutmu nih lebih memilih mana anggap ini bukan soal pacarmu nih kamu akan memilih mana dari semua kategori tadi ini ada cowok dia itu anak band anak band satu lagi itu anak motor motor satu lagi anak basket anak basket satu lagi anak esport anak esport dari semua itu di teman-teman yang mana dengan posisi aku yang sekarang dengan posisi kamu tanpa melihat pacarmu nih secara personal ya gitu kan ini ada anak-anak esport ya ada anak motor ya ada anak band si kan ada anak band band terus ada anak apalagi tadi basket iya anak basket di teman banyak orang anak musik di atas panggung iya bener anak motor udah jelas mainnya ke mana gitu kan terus anak e-sport anak pabdi nih ya pol-polek kan ke pocinki itu kan dan bisa dicek akunya hidup apa enggak Iya bener dari semua tadi kamu akan memilih kategori yang gimana kalau aku ya mungkin balik lagi ke dulu ya dulu emang pengen banget punya pacar anak band tapi nggak pernah kesampaian oh nggak pernah punya jadinya ya 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 oke oke terus udah itu soalnya kan emang suka banget kalau misalkan ngeliat cowok siapa sih yang nggak suka gitu kan dinyanyiin dimainin gitar gitu oke ya terus udah oke pilihnya anak band anak band anak band oke semoga kamu sekarang nanti mau pulang nih besok ketemu anak band aduh jangan gitu enggak enggak kan tuh dulu oke oke jadi salah satu pesaingnya anak pabdi adalah anak band anak band di kalian kalau bisa ngeband dan bisa main pabdi peluangnya jauh lebih lebih besar aduh jangan dong nanti proposi jadi gitu terus Hai yang aku mau tanyain lagi nih sebetulnya Hai kenapa kamu cukup menyenangkan bagi orang lain Hai kenapa kamu cukup menyenangkan bagi orang lain Hai apakah Hai memang kamu selalu berusaha kasih positif ke orang dan tidak punya beban Hai anak pabdi yang menyebalkan kayak gitu atau karena aman lah anak pabdi gimana iya karena tidak punya beban itu atau karena apa kenapa kamu kenapa kamu bawaannya selalu ngasih Hai kita itu sebetulnya cuman tiga kali ketemu ini kan ya tiga kali ketemu tiga kali ketemu dan kenapa kamu begitu asyik kayaknya banyak bawaannya positif banget nih kayak gitu aduh makasih nih berarti kenapa nih mungkin ya karena kan aku anaknya tuh receh banget kali ya jadi apa-apa ketawa jadi kayak mungkin pembawaannya asik gitu kan terus soalnya aku tuh kalau misalkan sama orang yang baru dikenal kayak gitu-gitu sebenarnya tuh aku pemalu gitu kayak nggak berani mulai duluan gitu cuman kalau misalkan dia mulai apa interaksi duluan sama aku aku bakal ngebales gitu dengan apa yang sama Oh oke 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 jadi sebetulnya kamu pemalu Iya kalau misalkan enggak di apa ya kayak dicuekin gitu nggak diajak ngobrol gitu aku bakalan nunggu dulu sampai diajak ngobrol duluan oke oke jadi kesterhan yang sampai udah masuk 6 besar tingkat nasional ini ternyata di pemalu Iya sudah pemalu gitu cuman gara-gara pas di kuliah kan udah sering tuh ikut apa kepengurusan UKM sering jadi MC juga gitu jadinya mulai kayak gitu udah mulai interaktif gitu sama semuanya kayak gitu jadi karena banyaknya kegiatan Iya berinteraksi Iya bener kan sebenernya introvert enggak awalnya awalnya sebenarnya soalnya pemalu takut misalkan takut dibilang misalnya SKSD takut dibilang so asik gitu makanya aku ikutin lawan main aku kayak gimana dulu baru aku seimbangin terus Hai kan Hai pasti ini ya karena kemarin tuh kan di live chat ada banyak banget yang berusaha ingin mengenal lebih Windy itu kan yang umumnya kan orang spam chat itu kan misalkan n apa ya kek strwin Iya bener dukung timnya gitu ya pam nih rr gitu tapi berapa akhir akhir-akhir hari ini tuh spamnya tuh adalah Hai kaya emote love buat Windy banyak banget terus kenapa yang dispam malah Windy terus kayak gitu Hai ini dan sampai ada yang di live chat juga ada yang bilang kalau mau ketemu Windy dimana ya aku bilang ya udah sini main kemana ke warungnya dewek aku bilang gitu terus artinya banyak yang pengen kenal dengan Windy Alhamdulillah jika Hai jika nih ini kan Hai online enggak ketemu langsung iya online dan kamu akan bertemu langsung hari ini berapa yang pot-pot kamu itu ada berapa kalau hari ini berapanya itu enggak tahu terakhir total voting semuanya total voting semuanya berapa enam ribu enam ribu kamu tahu kamu tertinggi itu dari mana dari soalnya kelihatan transparansi gitu ada votingnya kalau misalkan kita klik tombol vote dibawahnya ada tulisan total votingnya sementara total voting yang kamu ketahui terakhir itu 6060 kalau nggak salah berarti kan ada ada enam ribu orang dibalik sana ya kan ada enam ribu orang dibalik sana Hai ah itu Hai tidak membensi mu Aduh Alhamdulillah iya kan tapi kan itu enam ribu foto berulang-ulang bisa jadi tapi cuman beberapa doang setengahnya deh 3000 nah kemudian ada satu saat nih anggap grand final WDC harga final WDC aku sih pinginnya Windy dateng Iya dan kemudian teman-teman akan berkamu akan bertemu dengan teman-teman dan mereka akan bertemu dengan kamu secara langsung Hai terus Hai apakah Hai kamu akan menyapa baik mereka semua ya iyalah pasti oke karena berkat teman-teman pula teman-teman ini akhirnya sampai ke sini kan bener banget dan oke kalau gitu pasti akan kita buat ada gathering khusus obrolan panjang dengan Windy secara offline bareng sama kayak gitu loh anggap setengahnya deh 3.000 penuh ini warungnya dewek bukan karena grand finalnya loh gara-gara yang pot gathering loh tapi kan itu enam ribu ada udah jangka waktu seminggu oke oke jadi cuman ya wislah sepenuhnya wih sepenuhnya juga seribu ya Akes juga waduh alhamdulillah Nah kita artinya enggak mas tapi itu belum pernah terjadi kan belum bertemu langsung Nah kita harap nanti kamu bisa bertemu langsung dengan temen-temen pubg secara offline dan bertegur sapa bagaimana ekosistem gamer ngapak ini bisa saling support dan saling menunggu amin amin deh selanjutnya lagi ada banyak pertanyaan apa tah ini tanyaan sebetulnya titipan Hai pertanyaan titipan ini itu aku nggak bisa sebut dari siapa aja karena ada pasarnya disini gitu jadi ada yang nanya Hai sebetulnya Hai Windy itu Hai sukanya apa sukanya orang ada orangnya berusaha ingin mengerti Windy nih Oh suka sukanya tuh suka gimana maksudnya sukanya apa contoh kayak gini gimana teh film yang kamu suka aku udah mulai tahu nih Oke yaitu start-up Iya drama Korea drama Korea cinta segitiga iya Nah udah-udah tahu semua kan Nah pelajari baik-baik film itu ada peluang dengan cinta segitiga Aduh jadi nyambungnya kesan ya ada peluang dengan cinta segitiga jadi pelajari baik-baik kalian bisa jadi orang ketiga kesempatan ini lupa-lupa kayak pake PUBG gitu ya banyak orang ketiga yang datang ngerusuhin gitu nah kenapa kamu suka film itu film soalnya emang aku basicnya emang suka banget sama genre drama Korea gitu kan terus udah gitu dan juga startup yang terbaru nah selain drama Korea aku suka banget sama film animasi aku suka buat nonton kartun Nggak dulu kamu mau mengalihkan persoalan juta segitiga startup terus mau jadi jadi film kartun oke oke enggak jadi kayak emang ikutin soalnya aku kan juga suka sama pemainnya kan emang cakep-cakep semua ganteng-ganteng semua gitu makanya kadang suka menghail kalau aku di posisinya cewek itu gitu kadang suka kayak gitu jadi senyum-senyum sendiri kegairan sendiri gitu kenapa kamu enggak sebetulnya yang menarik menarik cinta segitiganya atau soal startup baik enggak soal inti ceritanya apa itu yang menurutmu yang inti yang mana nih takutnya banyak orang menanggap intinya yang mana yang intinya berarti apa aduh itu kayak emang berbicara gimana orang pengen ngerintis suatu perusahaan dari nol gitu itu nih itu salah satunya dalam usaha itu berharap ada cinta segitiga biar jadi lebih seru itu itu sejalan 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 itu jalannya ada cinta segitiga jadi kalau kamu besok sekarang lagi jalan sama anak babsi terus berharap sedang merintis karir kemudian ketemulah anak Ben terjadilah cinta segitiga sampai final ya kalau enggak disaut anak Ben kayak gitu nah terus itu film yang kamu suka karena sebetulnya karena disana ada cerita soal kritis usaha ya sama emang suka sama pemainnya sih dari awal yang bikin mau nonton aktornya bagus aktornya bagus nah di luar itu ada film lain lagi ada aku suka banget sama yang jenrenya animasi contohnya contohnya mau itu film yang kayak Disney semua kartunya udah BRB juga semua aku tonton Frozen aku tonton semua aku suka yang kayak gitu-gitu Mas Frozen iya terus abis itu yang jenrenya ada yang kayak dari Jepang aku suka yang animasi Jepang juga anim-anim Jepang yang kayak buatannya Studio Ghibli kalau misalkan ada yang tahu gitu suka banget Studio Ghibli itu bagus-bagus banget filmnya aku yakin pacarnya yang di MBSP Junior itu dia enggak gak tau Studio Ghibli jadi kalian masih punya kesempatan untuk jangan salah Oh dia yang memperkenalkan Aduh kalian hancur semua Aduh kacau 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 ya 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 jadi Kenapa Frozen eh kenapa kamu Frozen juga suka suka karena emang aku basicnya suka film animasi yang kelihatan bisnis semuanya aku suka karena Frozen terlalu berat enggak sih karena aku tuh film animasi apa aja tuh aku tonton pasti kayak gitu suka sama film animasi soalnya kan kalau misalkan tidur aku tuh kalau nggak denger suara tuh nggak bisa tidur jadi butuh teman butuh film kartun kartun iya kalau ditinggal itu nggak apa-apa kan karena ada serial iya bener-bener ditinggal nggak apa-apa ya 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 berarti orang yang di sampingmu itu hampir sama kayak film kartun tadi yang bisa bikin kamu tenang iya bener orang yang enggak berat Iya terus kalian menghibur juga kan orang yang enggak penting berarti kayak gitu film Frozen tadi orang yang enggak penting enggak penting yang ditinggal juga enggak apa-apa aduh jangan gitu dong nah habis ternyata itu film-film yang kamu suka kalau hobi sendiri enggak ada kalau hobi-hobi yang spesifik tuh sekarang jadi kayak hobinya sukanya main game Hai habis tadi tadi sama dulu tuh suka menggambar kan Oke sekarang udah nggak sekarang udah nggak udah kaku tangannya buat gambar Oke karena Hai enggak ada jirunya sih ya iya ya nggak bisa gerak sendiri tuh gambar Oke nah jadi tadi tadinya suka gambar memang pindah gambar merasa pintar menggambar bagi aku ya udah bangga bisa ada gambar kayak begitu merasa pintar menggambar nah gambar terus pubg itu adalah dan film-film tadi itu adalah seklumit informasi kalau kalian pingin DM Hai Indi biar tahu ya topik pembicaraannya apa atau kalau besok saat ditering kita bisa ngobrol apa nih Frozen lah gitu aja ajak kalian ajak ponakan pas ponakan kalian nonton Frozen ada penontonan bocah Pak iya bener ya gitu nah kemudian aku ingin tahu harapan kamu pada ekosistem Gamer Ngapak ekosistem Gamer Ngapak yang pastinya oke jangan sampai disini doang gitu kan terus diluasin lagi dikembangin lagi soalnya emang banyak banget talenta-talenta tuh yang belum kelihatan makanya sama dari Gamer Ngapak sendiri tuh kayak Alhamdulillah bisa diwadahin mereka semua gitu kan jadinya sedikit demi sedikit mulai muncul ke permukaan orang-orang jadi mulai tahu gitu seperti waktu kemarin Liga Ngapak ya Iya Liga Ngapak bisa kasih tahu gitu gimana menurutmu Liga Ngapak Liga Ngapak tuh kayak emang mereka tuh bener-bener mewadahi banget gitu kalau misalkan aku lihat bener-bener di support sampai misalkan ada yang turnamen apa gitu bener-bener Liga Ngapak sampai datang juga kan perwakilannya gitu ngasih sesuatu ngasih penghargaan bener-bener apresiasinya itu tinggi banget bawa ayam bawa ayam itu kerennya pertama kali aku ngelihat kompetisi wibit-wibit ct dikasihnya ayam dikasih ayam beneran Wow jadi terus apa kamu lihat Hai Gamer Ngapak terutama yang dibawa ini dibawa kulturnya sama Liga Ngapak itu suasana persaudaraannya lebih kental atau suara persaingan yang lebih kental yang pertama kalau misalkan membandingkan harus membandingkan kalau mungkin kalau misalkan sesama orang-orang yang emang mereka mau wadahi yang mengurus itu kan persadarannya biar kental gitu kan biar kuat mungkin kalau misalkan yang player-playernya itu lebih ke kompetitif kan mereka ya kan saling berjuang menjadi yang terbaik gitu sih paling perbandingan antar tim sampai kelas enggak menurut-menurut di dalam circle Gamer Ngapak enggak 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 mereka tuh cuman in game doang paling berkompetisi gitu kan kompetitif ya pas udah kelar itu mah udah enggak baik-baik aja pasti nah yang asik dari kemarin Gamer Ngapak itu kan kita pricepul gak gede-gede banget kita lebih malah kirimnya ayam iya artinya sebetulnya apa yang dicari sama Gamer Ngapak nih menurutmu apakah cuan banget mikirnya atau berarti kan malah enggak kan enggak lantas apa menurutmu nih menurutku ya justru mereka malah mencari pengalaman karena pengalaman yang paling penting kan kalau misalkan pengen berkembang harus punya pengalaman dulu gimana caranya mereka kompetitif di lingkungan sekitar dulu gitu baru nanti bertahap-tahap lanjut ke scene yang lebih profesional lagi gitu bertahap jadinya Oke Oke jadi yang pernah Liga Ngapak itu orang lebih butuh tempat ground sebetulnya iya arena bermain dibandingkan harus gue benar itu mah istilahnya kayak rewardnya lah kayak hadiahnya gitu ada di tambahan lainnya orang Hai kalau buat main pubg kan minimal divasinya apa sih paling enak enggak ngefreme banget gitu apa minimal kalau aku ya aku nggak tahu karena kan aku penggunanya HP ini kan iya apa iPhone gitu kan aku iPhone 8 plus iPhone 8 plus kalau lagi rame enggak masih masih belum masih bisa tenang oke 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 jadi yang kalaupun sebetulnya ke dibandingkan pricepun misalkan pricepun kan berapa kalaupun sebetulnya dibagi kan sebetulnya iya device aja nggak masuk iya benar nanti kan sebetulnya yang dicari kan lebih jendung nyari playground ya iya benar lebih nyari arena bermain bersama aja kan iya gitu Nah apakah kompetisi kesterhan juga lebih ke soal menjadi playground dan jadi tempat experience dibandingkan mencari cuan iyalah yang pertama ingin tahu aja apa apa matri apa enggak hahaha aduh tapi kalau misalkan itu kan awalnya dari kesterhan itu kan pasti emang pengennya karir ya kan karir yang berkelanjutan neti karir di awal dan nanti emang kalau misalkan masalah uang segala macam itu kan nilai plusnya lagi gitu kan tambahan gitu yang pertama sih gimana caranya kita bisa mempertahankan karir dulu untuk sementara waktu gitu kan kalau di awal udah nuntut banyak pengennya uangnya gini 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 ya nanti dipandang orang jadi gimana gitu kan iya 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 jadi Hai berarti kamu berpikir panjang iyalah di e-sport Iya bener jadi nggak cuman kayak misalkan pem sisi keserhan udah kelarnya caranya udah disitu aja enggak aku tuh pengen maju lagi berkembang lagi yang belum pernah aku capek pengen aku capai gitu berarti kamu harus meninggalkan berlima sakit ya sini itu kan tempat tumbuh tempat tumbuh kalau disini aja berarti kan namanya katak dalam tempurung iya kan enggak kemana-mana kan berarti emang Hai memang enggak bisa harus terus-terus menerus di berlima sakit nggak bisa harus menerus di ekosistem teman-teman juga harus rela ada saatnya teman-teman kehilangan karena akan berusaha berada di event-event pubg mobile official bismillah kalau acaranya kok berjodohnya di kompetisi nasional bisa jadi enam besar ini iya jadi teman-teman juga harus bisa masuk ke beneran bisa berkembang lagi bisa nanti ke sini kompetitif lagi oke nah Hai kalau boleh kasih pesen nih apa yang harus bisa Hai ada teman-teman yang lain ada juga League of ya ada juga player ada juga coach ada juga Hai yang jadi agen player benar mereka pasti ingin ber Hai panjang ya penting ada jalan panjang di e-sports Hai apa pesan kamu ke teman-teman bisa ngapak yang punya punya dalam ruang dan spesifikannya masing-masing ya ada yang jadi operasi ya sampai kaya nampil yang iya berapa yang apa yang harus apa yang yang pingin kamu sampein ke mereka agar biar kita bisa saling tubuhnya Iya yang pengen disampaikan tuh pokoknya semuanya saling istilahnya bahu-membahu gitu kan saling kayak satu apa oke menjadi satu gitu bahwa membahu soalnya kan ini sama aja kayak misalkan kayak di in-game pubg gitu kan mereka enggak cuman ngandelin satu orang doang dari satu individu tapi mereka bergerak sebagai satu satu kesatuan tim gitu jadi kalau misalkan salah satunya aja udah enggak ada nanti bakalan repot pasti enggak bakalan semaksimal kalau misalkan mereka bekerjasama sebagai satu tim oke oke kalau sesama kester beri aku lima tips untuk jadi kester pertama kan kamu dalam waktu cepet nih dua bulan eh iya dua bulan dua bulan loh jadi dua bulan dua bulan bisa belajar banyak berarti apa kasih lima tips dan berbagi ya bagilah bocorannya lima ke teman-teman yang lain yang pertama pertama paling wajib sih paling wajib harus mainin gamenya mainin game kalau nggak mainin gamenya ntar berabe kan nggak ngerti oke siap terus yang kedua sering-sering nontonin kester-kester yang emang udah profesional YouTube di YouTube banyak terus habis itu yang ketiga aku sih biasanya tuh nyatet aku nyatet kosa kata apa sih yang mereka biasa bawain merasa-biasa dikeluarin gitu loh contohnya contohnya misalkan kalau lagi situasi tertentu gitu kan misalkan tim A tim B saling ngenokin satu sama lain namanya threadnock gitu gitu sering ngapalin kosa kata-kosa kata gitu oke oke keempat keempat sering-sering kalau misalkan kalian udah nge-cash gitu kan sering-sering ngeliatin video kalian waktu nge-cash Oke biar tahu salahnya dimana kurangnya dimana gitu biasanya biar bisa dievaluasi Dwi Ki gitu ya Ian yang lain juga terus-terus yang terakhir mungkin lebih suka itu aja sih kayak ngomong sendiri aja gitu suka misalkan lihat video sambil kita ikut juga ikut ngomong juga ikut ngebawain juga kayak kita serasa keser disana biar nanti ngomongnya makin lancar gitu nonton video yang bisa udah ada kesernya belum belum ada kesernya yang udah ada kesernya juga enggak papa kita ikut ngomong iya kita ngomong aja bisa kan bisa di mute gitu kan kayak gila itu iya kayak biar ngomongnya tuh kayak enggak berlibat gitu biar lancar sering-sering ngomong gitu biasanya itu lima tips dua bulan lolos jadi keterhan di masuk ke enam besar tingkatnya lima selebihnya cukup jadi rahasia dan kalian cari sendiri kayak gitu oke terima kasih Windy dan sampai ketemu lagi dan kita harap kamu datang nanti di Grand Final ya siap warangnya DWL wangnya DWC siap Oke sampai ketemu semuanya dadah pelayan minjar dadah